PEMBATASAN SOSIAL Wale Kota Tangerang Arief Bismansyah mengatakan akan tetap menerapkan sanksi dalam perpanjangan pembatasan sosial berskala besar. Ada pun PSBB Kota Tangerang diperpanjang hingga 12 Juli mendatang. Arief Bismansyah mengatakan sanksi tidak akan dilonggarkan meskipun dalam PSBB kali ini. Ada beragam aktivitas yang mulai dilonggarkan. Kedepannya, lanjut Arief Bismansyah sanksi akan lebih diterapkan seperti sanksi sosial dan akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Tangerang. Tujuannya agar masyarakat biar disiplin jangan sampai ketularan dan tetap poswada dan laksanakan protokol kesehatan. Ada pun sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief Bismansyah membenarkan keputusan yang dibuat Gubernur Bantan terkait perpanjangan PSBB. Arief mengatakan perpanjangan PSBB di wilayah Kota Tangerang tidak berdampak terlalu besar karena beberapa kegiatan sudah mulai dilonggarkan. Perpanjangan PSBB tersebut diperuntukkan agar masyarakat tetap disiplin dan mulai menjadari pentingnya protokol kesehatan yang harus dijalani di masa pandemi COVID-19. Ada pun, peraturan Gubernur Perihal perpanjangan PSBB di wilayah Tangerang Raya masih belum dikerbitkan hingga hari ini. Perpanjangan PSBB di wilayah Kota Tangerang yakni Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang akan dimulai hari ini hingga 12 pilih mendatang.